Selamat datang, kali ini kita akan goreng Ryzen 5 3600 Enggak bro, beneran digoreng Di akhir video saya akan tunjukkan Nah, kali ini ada request rakitan minimalis dengan spek bisa diandalkan untuk segala kebutuhan RGB-nya jangan kebanyakan Masih dengan kombo Ryzen 5 3600, RTX 2060 Super RAM 16GB, dual channel 3200MHz Mobo lagi-lagi Asrock B450M HDV Rakitan kali ini untuk kerja adult family bro Oke, kita mulai dari motherboard Mungkin penonton setia disini sudah bosan mendengar penjelasan tentang B450M Apalagi Asrock ini Nah, kali ini kita bahas soal PCIe saja B450M itu sudah PCIe Gen 3 Sementara Ryzen 5 3600 itu PCIe Gen 4 Apakah setidak cocok itu? Tidak bro PCIe Gen 3 bandwidthnya sudah termasuk tinggi Jadi walaupun CPU maupun GPU Gen 4 dipasang ke Mobo Gen 3 Yang gak ada beda performanya Pengecualian NVMe saja Dimana maksimal speed 3500 Mbps PCIe 3 Akan membatasi kecepatan NVMe Gen 4 Yang speednya di atas 3500 Mbps Prosesor Ryzen 5 3600 6-core 12-thread 4,2 GHz Ini setara dengan Core i7-8700 Walaupun kalah 0,4 GHz Tapi dari default RAM-nya Ryzen 3600 unggul di 3200 MHz Untuk editing sekaligus multitasking sangat bisa diandalkan Prosesor tadi tray saja gak ada fan Maka disini kita berikan Jonesbow CR1200 Dua pipa Fan-nya 90mm RGB RAM yang digunakan disini ada T-Create Expert Dari Team Group Dual Channel Untuk memaksimalkan performa Untuk chassis atau casingnya Disini ada Dark Flash AL390 Casing MATX compact sekali Ada RGB Ini tipe casing MATX yang tidak meninggi ke atas gitu Jadi kalau mau pasang all-in-one water cooling Itu posisi radiatornya di depan Kualitas casingnya biasa saja Tidak ada yang istimewa juga Tapi disini sudah include Satu buah fan 12cm RGB Power Supply Ini adalah pendatang baru CPS Atau biasa disebut PC Cooler juga Ini kapasitas 550 Watt Katanya sudah 80+, Bobotnya lumayan Kabelnya terbilang lengkap Dibekali 2x8 pin PCIe VGA Dan 2x8 pin juga untuk CPU atau prosesor Next Genward Ghost 2060 Super Seperti rakitan sebelumnya Benda ini juga bekas gaming tangan pertama Bukan X-Inter Garansi resmi DTG walaupun sudah habis Oh iya sebenarnya ada opsi RX 6600 XT ya Yang bekas juga Yang mana performanya lebih gacor Tapi Nvidia RTX menjadi prioritas oleh pemesan PC ini Jadi gas lah RTX ON Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati